sedikit lah, liat tuh oh my god rusak lah lampu gua tolong tapi ini warna aslinya jadi begini kok dia ama lampu pun ga takut ya bang engga purser suspensi uk inklu uk 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 Halo Diskus Lovers, perkenalkan gue Gofur, owner dari Tania Diskus. Gue bangun farm ini baru satu bulan, baru satu bulan. Dan mungkin farm yang pertama di farm keranji lokasinya ini baru satu bulan, emang belum rapi dan begini adanya gitu kan ya. Awal gue kenal Diskus itu tanggal 17 Oktober kemarin, di anniversary Tania kelima tahun. Kebetulan gue sendiri kebanyakan main di lelang setiap hari gitu kan. Awal gue main Diskus itu mungkin udah lima tahun kan, berawal dari emang satu aquarium. Dan mungkin berawal dari istri, istri kebetulan namanya Tanti Tania, saya namain Tania Diskus gitu kan. Dan berawal dari satu aquarium, gue beli kecil, setelah udah dua bulan gue pelihara, gue jual lagi. Banyak yang permintaan dari Jogja, dari Surabaya, dari mana aja. Mungkin dari situ gue minat untuk lebih gue kembangkan lagi. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah dari farm satu, dua, dan ini yang ketiga. Pesan-pesan gue sih buat breeder, buat penghobi atau seller. Terus semangat gitu kan. Konsisten, jangan berubah-ubah. Iya kenapa gue tertarik di Diskus ini? Karena emang bagus banget buat bisnis gitu kan. Dari lima tahun kemarin gue jalan sampai sekarang, emang gue nggak membidangi di dunia ikan sama sekali. Gue asli emang pekerja, gue dulu pelayaran di Rusia, di Vladivostok. Dan udah anak pertama gue boleh berangkat lagi sama istri gitu kan. Yaudah gue coba untuk hobi doang, main-main diskus segala macem. Dan sampai sekarang ketagihan sendiri gitu loh. Dan mungkin temen-temen yang mau coba, ya pokoknya tetap semangat. Mati beli lagi, mati beli lagi. Sampai bisa, udah pasti bisa gitu kan. Dan kalau bicara uangnya cukup lumayan gitu kan. Dalam artian, gue cuma ngandilin lelang tiap hari dengan 25 sesi. Tapi konsisten, itu bisa menembus di angka 350 juta per bulan. Ini kebetulan lagi event, kemarin event anniversary Tania kelima tahun. Dan sekarang event akhir tahun baru. Dan hadiahnya totalnya 25 juta sampai dengan 20 Desember. Buat temen-temen yang ingin bergabung ke lelangan kami, silahkan nanti ada di sosmed saya, segala macem. Udah sih itu aja, pokoknya tetap semangat. I'm the king of the jungle. Ini mau dimana sih? Pokoknya intinya gue hari ini mau datang ke Farm Discus. Tapi keren banget, karena ini tuh kayak dibuat di atas rumah. Setelah ini di atas rumah, yang punya juga keren banget ceritanya sangat inspiratif. Karena dulunya itu dia mantan pelayar di Rusia. Jauh amat dari Rusia bisa mari terus ternak ikan. Kenapa bisa begitu ya? Kita mau langsung aja grebek ke tempat. Ini namanya Tania Discus. Dimana ini Habak-Habaknya bule Rusia? Bukan ya? Bang Gofur! Weh! Assalamualaikum! Halo Bang! Halo Bang! Luar biasa akhirnya kita main di Tania Discus. Luar biasa ini. Bang! Ini abang beneran dulunya di Rusia? Di Rusia, di Vladivostok gue dulu. Nggak boleh balik ke sini. Nggak boleh istri, pas punya anak pertama gue. Oh tadinya ngapain itu kerja di sono? Di kargo pelayaran. Oh tadinya di kargo pelayaran. Terus dapet inspirasi dari mana bikin farm Discus? Itu dulu zaman-zaman COVID kali ya. Itu istri tuh yang mulai tuh. Oh jadi justru istri dulu. Istri yang mulai, makanya gue namain Tania. Oh itu nama istri? Iya nama istri. Oke. Halo mbak. Sayang istri ternyata ya. Jadi nggak ada hubungan dong berarti pelayaran? Kira ini lihat ikan Discus di laut? Nggak lah, nggak ada. Oh nggak ada lah. Nggak bakal ada. Jadi ini farm ketiga? Ketiga. Luar biasa. Ini dibangun di rumah sendiri? Ini rumah nyokap kebetulan. Oke. Katanya rumah pertama udah sempit banget. Kedua gue ngontrak. Udah daripada sempit-sempit udah di rumah ibu aja. Yaudah lah gue di rumah nyokap kan. Keren. Tapi ini dibuat. Bocorin dong dibuat di mana ini? Di atas atap? Di atas. Di atas. Di atas. Wih. Dengan kapasitas tank 120an lah. 120an lah. Gila ngeri banget. Ini kalau gue dapet bocoran Discusnya ngeri-ngeri nih. Dari yang mutasi-mutasi terbaru ada semua? Ada semua. Oke. Jadi ini diskusnya biasanya dijualnya kemana? Ke lokal apa? Dua minggu lalu gue ekspor ke Korea Selatan. Korea Selatan? Korea Selatan. Terus nanti di akhir Desember mau ke Vietnam juga. Vietnam. Ke Rusia aja enggak malah? Enggak. Padahal tukang kargo Rusia ya. Nih. Baru mulai udah ada. Ini. Ini apa ini ceritanya kenapa di depan? Udah enggak kerawat sih bahasanya lah. Enggak kerawat. Ini udah 5 tahun ini. 5 tahun? Ini udah 5 tahun. Ini pertama kali gue punya ikan diskus. Oh pertama kali disini. Emang dari satu aquarium gue beli, nambah lagi ke tukang aquarium gitu kan. Ini ajaib nih ya. Biasanya kalau diskus tuh ikan air harus bagus banget. Harus bagus. Ini gimana nih? Bisa begini nih? Kau hidup nih disini? Hidup. Karena airnya tuh bagus. Oh air bagus. Jadi belum tentu kalau hijau tuh jelek gitu? Belum tentu jelek. Oh jadi air hijau tuh bisa dibilang bagus juga? Bagus juga. Ternyata sehat. Jadi hidup-hidup aja ya? Wow. Pernah hitung abang disini diskus total ada berapa? Sekitar ada 800 ekor ada di atas. 800 ekor indukan tuh? Bukan indukan, indukan disana semua. Ini dari mulai ukuran 2,5 inch sampai ukuran 5 inch ada. Wah jadi dari 2,5 inch sampai 5 inch tapi khusus untuk dijual berarti nantinya. Khusus untuk dijual. Yaudah kita masuk lah ya. Oke siap. Oke let's go guys. Ada juga nih di ruang tamu. Tapi nih istri masih ngurusin? Masih ngurus. Masih ngurusin. Nih ada juga di ruang tamu nih. Wah ini yang gede-gede nih. Ini kebetulan nyokap sendiri. Nih nyokap. Mah sini mah. Halo. Ibu. Asih halo luar biasa. Jadi ibu yang awalnya main diskus justru? Oh bukan ya? Oh istrinya. Istrinya. Terus ibu sekarang jadi ikutan. Ini bagus banget ini tangnya liat tuh. Wow liat ini. Wah gila ini isinya ada banyak nih. Ada red melon ya? Iya ada red melon. Ada raffles. Yang mana tuh? Rafflesia. Yellow rafflesia. Oh ini yellow rafflesia. Oh ini yellow rafflesia. Ada golden. Golden itu bawa ya? Albino. Albino. Terus ini apa sih nih? Yang ini ini apa nih? Kayak gini. Kayak gini leopat. Leopat. Wah ini? Kalau itu sendiri itu snow leopat. Snow leopat. Wih keren banget. Ini kenapa ditaruh disini tangnya ceritanya? Ya buat mami aja. Oh ini peliharaan ibu. Oh buat. Pikirannya dijual. Enggak. Yang ini enggak. Enggak dijual. Biasanya kan miara diskus susah bu. Kok ibu-ibu bisa? Biasanya ibu-ibu kan susah miara. Cari ilmu. Coba kita tanya sama ibu. Koncinya apa bu? Bisa air sebening ini dan ikan sebagus ini? Enggak diapa-apain sih. Cuma dikasih ini aja. Bisa bening gitu. Enggak diapa-apain? Ini filternya juga cuma segini ya? Seadanya. Seadanya aja tuh. Emang fasilitas airnya mendukung sih. Iya. Airnya air sumur? Air sumur. Oh airnya bagus. Jadi kalau air bagus tuh bisa langsung bagus begini tanpa filter tanpa apa ya? Enggak. Iya ini aja. Wah gila ini keren-keren banget nih. Hasil ternakan sendiri mas Gopo? Ternakan sendiri. Ternakan sendiri. Ini kalau dibilang kelas, kelasnya kisaran harga berapa ini? Ya kalau ini paling 600-700 ribu lah. 600-700 ribu per ekor. Ini ada berapa? 10 nih ya. Wah yang ini bawa bagus tuh itu. Tuh. Iya Red Valentine. Red Valentine. Bagus itu. Cakep banget. Sekarang lagi jaman tuh apa sih yang sekarang? Super Pantera. Super Pantera. Albino Super Pantera. Oh jadi yang titik-titik yang banyak gitu yang malah jaman ya? Terus ada lagi Super Calico Eruption. Ada itu di atas? Udah ada. Udah ada. Yaudah, gue udah gak sabar. Ayo Bang, kita naik ke atas Bang. Oke siap. Let's go. Kita naik Bu ya. Dari sini aja. Dari sini ya. Oke. Ini kenapa ini dibikinnya ada di atas atap begini Bang? Ya emang. Unik banget ini. Tempatnya mungkin ya? Tempatnya? Enggak maksudnya apa? Ngangeri roboh. Kan akhir semua. Aman, aman. Aman. Nih tandonnya gede banget ini. Wah, coba kita naik ya. Wih, gila. Ini bagus ini disulap. Tadinya ini tempat apa Bang? Di atas ini? Kosong. Kosong? Kosong ini baru satu bulan jadi banget. Bangunannya juga baru jadi. Baru satu bulan jadi. Konsepnya gimana? Konsepnya orang boleh main ke sini gitu? Orang boleh main ke sini. Nggak usah belikan, ngobrol, sharing. Beli lebih bagus dong. Beli lebih bagus. Ini bagus banget ini. Gila ini atapnya disulap lagi. Keren banget tuh. Tania, diskus. Ingat diskus. Ingat Tania. Mantap. Wah, ini nyaman sekali ya. Wow, gila. Wah, gila ini isinya lengkap loh. Ikan semua ini. Kita mulai dari yang gede-gede dulu Bang ini. Oke, siap. Nih. Wow. Kayaknya warna-warna solid juga. Oke banget sekarang. Nih, lihat ini. Ini keren loh. Sumpah, biasanya gue lihat kalau di farm diskus, diskus kayaknya kecil ya. Masih-masih satu in gitu. Ah, betul-betul. Ini dibuka dengan diskus berapa in nih, Bang? Ini kepala 5,5-6 inch. 5,5-6 inch? Iya. Wow. Ini nih, bodinya bisa bulat banget gini Bang. Hasil ternakan sendiri? Ternakan sendiri. Wow. Koncinya apa nih bisa bikin kayak begini bagusnya? Merahnya sampai pala-pala ini? Makanya konsisten, setiap hari di WC terus. Setiap hari ganti air. Ganti air. Wow. Ini namanya apa? Red melon, bukan? Full red. Full red? Iya. Full red melon? Full red melon. Bener? Bener. Full red melon. 5 inch? 5 inch. Wow. Berapa ini harganya yang kayak gini kualitasnya? Kalau kayak gitu saya buat luar negeri 1,3. 1,3 juta? Tampil per seratus ekor. Per seratus ekor. Sekali beli 130 juta berarti. Iya, per seratus ekor. Terus? Kalau di lokal sendiri, saya ngandelin lelang. Setiap hari saya lelang di 25 sesi. Apalagi sekarang 25 sesi setiap hari. Itu setiap hari pokoknya, saya kan lagi ada event kok. Apa itu eventnya? Eventnya lelang tani akhir tahun. Oke. Total hadiah 25 juta. Total hadiah 25 juta? Iya. Jadi lelangnya di mana itu platformnya? Facebook? Di WA. Oh, di WA. Oh, di WhatsApp lelangnya. Wah, keren banget. Biasanya kalau di Indonesia lakunya berapa berarti? 1,2, 1,9 juta. Oh, nggak jauh ya? Nggak jauh ya? Jadi antara 900 sampai 1,2. Sejuta lah ya, buletin lah ya. Tuh, sejutaan guys. Wih, keren. Yang bawah? Yang bawah sama juga. Segituan juga? Ini yang kontes, yang kontes. Wih, gila. Ini kalau udah dilampuin cakep amat nih, coba lihat. Bang, itu ada yang garis-garis gitu apaan tuh, Bang? Itu dia, ini crossing-an. Crossing-an RV sama Red Cherry. RV itu apa? Red Valentine. Red Valentine sama Red Cherry. Makanya ada, tau-tau-tau ada dari Valentine. Wih, gila. Cakep, men. Luar biasa. Jadi ini, warnanya ini cuma ngandelin makan dan air aja gitu. Makan dan air. Bisa sampai sekontras-kontras ini. Keren. Wow. Ini kayaknya kayak random ya. Agak dicampur ini ya. Betul-betul. Kenapa gini penataannya, Bang? Emang gini sih. Berdasarkan size. Berdasarkan size, betul. Size ya. Tuh. Wow. Jadi sekarang ngeliat diskus mahal dari apanya? Dari size-nya, dari... Satu size, kedua bulat. Bulat. Makin bulat, makin mahal. Kayak gini. Apa? Gimana, gimana, gimana? Ini baru sold nih. Wah, ini mah gede banget. Gila. Liat ini. Oh my God. Lihat itu. Amat tanganku gedean ini. Tuh. Size. Makin gede, makin mahal. Makin mahal. Ini apa ini? Sebutnya. Mutasi apa ini? Ini crossing-annya ini sih. Leopard Pantera sama Pantera. Leopard Pantera dan Pantera. Yang kelihatan Pantera banget itu belakang ya? Bukan. Bukan. Yang Pantera nggak ada di sini. Oh nggak ada. Wah ini crossing-an aja. Crossing-an aja. Ini sampai segede gini berapa bulan ini, Bang? Dua tahun. Dua tahun? Dua tahun. Wah ini keren sih. Ini baru diskus namanya ini, guys. Kalau yang cilik-cilik, ya itu diskus juga sih. Kita kan namanya biasa dipasarikan yang segini ya. Betul, betul. Yang harganya gocap ya. 70 ribu, ada yang seratus. Tapi itu belon. Belon disebut diskus kalau belon begini. Berapa harganya nih, Bang? Kemarin baru solve orang kendiri. Itu di 7 juta. Satu ekor? Satu ekor. Crossing-an Super Pantera ya? Crossing-an Super Pantera. Tapi ini bahasanya yang miss lah, yang jeleknya lah. Yang jelek 7 juta. Yang jelek 7 juta. Kayak jelek. Kok bisa jauh banget, Bang? Yang ini sejuta, yang ini 7 juta. Ada lagi yang lebih gila lagi. Ada yang lebih gila. Tuh, ini dulu nih. Oh, itu. Ini gila ini. Ngebut-ngebut amat. Ini nih. Wah, ini base warnanya kayak ada kuning-kuningnya ya. Woy, warna apa ini? Pigeon, bukan. Apa sih? Pigeon. Pigeon, benar. Pigeon checkerboard. Pigeon checkerboard. Oh, ini mutasi lama ya. Nah. Ini mutasi lama ini. Pigeon checkerboard. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah apa ini? Tiger. Tiger. Oh, iya. Dari atas ke bawah stripingnya. Lihat. Tiger. Wah, gokil ya. Gila ini. Ini diskus gede-gede, jumbo-jumbo. Banyak banget ini ternyata di sini. Keren. Luar biasa. Sekarang kita lanjut nih. Ini sih, gue suka banget. Bisa merah banget ini nih. Dari tadi mencolok perhatian mata gue sekali nih dia. Bungkus aja kok. Bungkus. Bungkus, bungkus. Taruh mana gabungin arah paiba. Ini, ini, ini. Sini nih. Ini bukan pigeon dong? Bukan. Apa ini? Ini yang panteranya nih. Ini bukan. Oh, ini cakep banget nih. Itu jaguar. Jaguar, jaguar. Anjay. Yang jaguar cakep banget. Itu kalau dipari kayak Black Diamond tapi versi merah. Apa? SWC? SW. Merah tapi gila. Sumpah, keren banget ini. Wah, jarang-jarang bro. Gue ngeliat kayak di farm tapi kualitasnya kayak gini. Ini keren ini. Kenapa nyetok diskus gede-gede gini banyak banget? Mas Gofur. Emang didiskusi ini buat bisnis ya? Bagus banget sih, asli. Tapi kenapa harus gede? Kan biasanya orang lakunya kecil-kecil kan? Yang gede-gede gini jarang yang punya banyak banget gini loh. Kalau kecil-kecil, kasihan pembelinya kadang mati lah. Problem apa. Oh, lebih susah rawat. Kalau ini lebih gampang. Iya, kalau kecil. Yang mana yang Super Pantera? Ini Super Pantera. Nih, yang kecil. Yang kemarin baru sold juga. Taruh dulu bang, taruh dulu bang. Ini kita belum lihat ini. Ngebut amat. Tuh, ini keren banget. Gila. Sini, sini. Gue butuh lampunya. Lo harus lihat begini nih. Nah. Anjir, kecil-kecil banget. Ini jadi kalau ternak gak di sini ya? Ah, betul. Ini showroom ya? Ini bisa sampai fine, halus banget begini nih. Totolnya. Berarti dari indukan yang begini juga ini, Bang. Betul. Keluar anak kan kayak gini. Itu titiknya udah kayak... Itu tau gak sih kalau orang phobia yang titik-titik gitu tau gak lo? Oh, iya. Pirofob phobia. Pobia lo liat ini. Tapi kalau orang yang suka, bagus banget ini. Wow. Ini kayak ini agak high body. Yang ini nih. Woy. Titiknya gokil. Keren. Ini berapa duit, Bang? Kalau itu range harga 3 juta sampai 6. 3 sampai 6. Oh, mahalan di ujung ya? Ya. Yang crossing-an lebih mahal ya? Ya. Oh, ini 3 sampai 6 juta. Ini nih, yang bawah nih. Ini apa ini? Albino Scorpion. Albino Scorpion. Astaga. Nih, kalau lo mau liat diskus bener kayak gini ini baru nih. Ini gue akui nih. Ngeri nih. Banyak dan ngeri-ngeri. Lo pilihannya banyak sekali di sini. Keren ya? Wow, wow, wow. Semuanya sama ini? Yang Albino yang kuning-kuning dong? Yang kuning-kuning. Betul. Ini Albino Scorpion. Harga? 3 jutaan. 3 jutaan. Sama. 3 jutaan. Ini size pada 5 in semua ya? Iya. 4,5-5 in semua nih guys. Bawah nih ada full red melon juga. Ada valentine juga ya itu ya? Red Stardust. Red Stardust. Tuh, am bingung gak lo? Berapa harganya ini? 2,5-an. 2,5. Oh, lebih murah. Bisa ya yang situ 1 juta, yang ini 2,5. Iya. Jadi strain lama kok. Strain lama? Oh. Kalau yang lama justru makin... Makin murah. Makin murah. Kalau yang gitu tuh, yang full red udah lama berarti ya? Udah ada lama. Stardust baru. Jadi lebih mahal. Weh, gila ini. Anjir ini memahagiakan ya ngeliat diskus sebanyak ini. Coba lu agak mundur, Ron. Agak mundur. Lu liat nih, diskusnya banyak banget ini. Suat, gokil. Keren banget ini. Ini susah gak sih ngeliat diskus sebanyak ini bang? Gampang kok. Gampang. Gampang. Yang penting airnya. Jaga air dulu baru ngeliat diskus. Emang airnya harus kayak gimana? Airnya harus sumur. Enggak harus sumur juga. Ada juga yang pake RO. Ada juga air sumur. Air-air apa? Minum kemasan gitu? Boleh. Boleh? Yang ada manis-manisnya bisa tuh. Pake IT juga bisa? Enggak lah. Oh, gak bisa? Gak bisa. Pokoknya parameternya harus pas gitu aja sih. Oh, parameternya harus pas. Jadi susah suka air di pH yang rendah ya? Eh, tinggi ya? Apa sih? Di pH 7, TDS 150. Oh, itu standarnya ya. pH 7, TDS 150. Mas biasanya sehat ya kayak begini-gini ya. Tuh ya. Orang ngerawat satu-dua aja sulit gitu. Biasanya kan kena penyakit. Kan kalau biasanya insangnya nutur sebelah tuh. Bener-bener. Stres kita langsung. Tapi ini jarang ya begitu ya? Jarang. Jarang ya. Karena air bagus. Yang ini, yang ini. Berapa harganya nih? Itu harganya 700-an. 700-an. Oh, ini murah nih. Kalau cuma nyari gede, murah ya begini-gini ya. Gede, murah tuh. Red melon biasa. Terus apa? Pigeon ya. Pigeon tuh, cakep. Oh, red melon. Ini juga sama? Itu ada red ninja 2,5-3. Red ninja? Ah, apa sih bedanya? Gue liatnya sama aja. Red ninja agak cemong di pipi. Oh, cemong dikit. Tapi nggak full red. Nggak full red. Oke. Red ninja 2,5. Malah lebih mahal dari full red. Bener. Yang bawah, yang bawah? Yang bawah. Leopard. Leopard? Berapa harganya Leopard? Satu setengahan. Satu setengahan. Gila ya. Tata harganya bener-bener mix and match ya. Macem-macem banget ininya. Keren. Coba yang tadi mau ditunjukin yang mana? Yang mana? Yang ini nih. Nah, ini baru yang kecil-kecil nih. Ini Super Pantera yang Ori nih. Oh, ini beneran Super Pantera. Wanjai. Coba, coba, coba. Wih, bosku. Gila. Ini sebutnya apa sih? Fine course ya. Bener nggak? Kalau fine course yang di bawah. Beda. Ini apa? Itu fine spotted. Fine spotted. Gila. Gila, bro. Ini rata banget ya. Lihat deh. Sampai dorsal, sampai fin. Bahkan dayung ya. Analnya tuh ada. Dayungnya ada titiknya. Kok bisa ini begini? Kok bisa ini begini? Itu emang genetiknya sih. Itu dari misalkan telur 100 ekor itu paling yang jadi 11 ekor kok. Oh, kayak gini. Yang jadi kayak gini. Berapa harganya ini? Kekas kecil kan? Kemarin kebetulan udah sold dari Samarinda ke sini. Udah laku. Udah laku. Di angka 2.500.000 per ekor. Di ambil semua. 2.500.000 per ekor? 2.500.000 per ekor ini. Mas kecil nih. Kebanyakan gak gedenya kayak apa? Waduh. Serem ya ini ya. Sebutnya super pantera. Pantera titik. Gak cross-cross-cross. Gak usah cross-cross-cross-cross. Jadi selalu pantera titik. Ini juga ya beda ya? Ini yang cross spotted. Oh. Jadi cross dengan spotted. Justru kalau makin gak murni dia makin murah. Makin murah. 2.500.000. Yang ini? Yang ini 700.000. Oh murah. Yang ini 700.000. Lebih murah guys. 700.000. Wow. Yang kayak gini-gini? Yang kayak gitu udah lelangan kok. Oh ini lelang. Oh yang biasa dilelang kayak gini nih berarti. Kayak gitu-kayak gitu dilelang. Oh. Biar paling murah. Biasanya berapa paling murah kalau dilelang? Kalau lelang paling 250.000. 250.000. Tuh bisa dapet murah-murah tuh guys. Bisa dapet murah-murah. Tapi kualitasnya kualitas farm. Bukan kualitas pasar ya. Betul. Soalnya kalau kualitas pasar agak ngeri. Airnya tuh udah kecampur-campur gitu kan. Ini kayak air buat farm biasanya lebih bau. Apa ini? Ini pigeon checkerboard tapi agak meriang dikit nih. Meriang? Oh yang ini ya? Kalau ini gak apa-apa ya? Pigeon checkerboard ini kalau ngeliat mereka jadi satu gitu. Iya arisan. Seru ya? Oh sebutnya arisan tuh? Iya. Berapa hari sampai stabil ini? Tiga harian. Tiga hari. Nah biasanya kalau mereka udah di pojokan gini. Apa yang harus dilakukan Pak? Paling kasih obat sih. Obatnya apa itu guys? OTC. Oh ada obatnya beneran ya? Ada obat. Khusus ya? Buat dia biar gak meriang. Betul. Tuh ya kalau yang punya diskus. Maksudnya suka mojok ya. Di belakang kayu atau dimana gitu ya. Di pojokan, ngumpul. Nah itu bisa dikasih obat. Tapi yang pasti air harus bagus dulu ya. Pigeon checkerboard. Pigeon checkerboard tuh masih laku ya? Masih laku kok. Masih oke harganya ya? Masih oke lah. Dari mutasi-mutasi lama, yang paling oke apa sekarang? Yang lama? Kalau yang sekarang kan udah aneh-aneh. Yang paling leopard. Leopard? Pigeon checkerboard. Checkerboard ini. Turkuis. Oh turkuis masih oke. Tapi tergantung line strain-nya. Oke tergantung strain-nya. Kan kalau zaman dulu banyak ya. Kayak ada Blue Diamond. Iya, Blue Diamond. Itu juga masih oke? Masih oke Blue Diamond. Oh masih oke Blue Diamond. Apa yang udah gak oke bang? Kalau menurut gue oke semua sih diskus mah. Gak ada yang kayak udah ketinggalan jaman banget gitu gak ada? Semenjak 5 tahun ini gue ngikutin diskus itu gitu-gitu aja harganya sih. Oh stabil Mara. Stabil. Stabil ya Mara ya? Gak ada yang ditinggalin banget berarti ya. Tuh. Wih gila. Tuh. Wih cakep. Gue suka banget checkerboard-nya disini gila. Putihnya kayak nyebarnya rata gitu. Dia punya dot gede-gede checkerboard-nya. Mantep. Kebelakangan sini ada apa bang? Ini ada yang lebih gila lagi. Apa tuh? Lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Ini di Indonesia jarang yang punya atau gak ada mungkin. Gak ada yang punya di Indonesia. Apa itu? Ini Super Calico Eruption. Super Calico Eruption. Yang itu ya? Yang merah? Iya, ini. Dia ada 4 warna. Uning, merah, biru, mutih. Apa terjadinya tuh? Kenapa namanya Calico Eruption? Dia crossing-an dari ghost. Oke, crossing-an dari ghost. Jadinya begini. Warnanya harusnya gimana? Warnanya warna-warni kayaknya kok. Oh, dia warna-warni. Karena Calico ya. Eruption tuh apa? Merahnya itu? Notol ini. Notol apa? Halus. Notol. Kasih gambarnya ya. Cari di Google diskus Eruption ya. Tuh. Wow, keren ya. Mahal dong ini. Mahal? Belum dijual. Sayang. Tuh kalau gak dijual mau buat apa? Buat beri sendiri nanti. Bisa bikin lagi kayak gini. Bisa. Jarang kok, jarang. Paling yang jadi 5-10 ekor. 5-10 ekor. Sama kayak Super Pantera yang oke-nya lah. Oke gitu. Jadi cari super Calico Eruption yang bagus itu nanti bakal susah banget ya. Susah. Tuh ya. Masa depan diskus kita yang ditentukan ya. Selama Super Carico Eruption. Wah. Wush, gila. Ini sih gede-gede banget. Cakep ya. Wah, lihat itu. Lihat tuh. Wush. Bisa baik gini karakternya bang. Dipanggil gini mau. Karena dia nyaman sama airnya. Oh, nih. Panggil gini kayak ikan lohan dia. Panggil-panggil gini mau dia tuh. Oh, halo. Tuh. Terserah gitu ya. Bagus ini. Ini apa namanya nih bang? Itu White Pigeon. White Pigeon. White Pigeon. White Pigeon yang kuning albino. Bukan. Golden. Golden. Golden Pigeon. Gila, gue gak bisa bedain sih. Susah banget bedain. Ini yang titik-titik. Itu cross spotted sama. Spotted cross. Tuh. Kalau cross kan berarti campuran ya. Misalnya dia pantera sama apa gitu. Atau dispotted sama apa gitu. Tuh ya. Ini kalau dicampur begitu anaknya jadi ampak. Kalau dia beranak ntar. Gak beranak sih. Kalau beranak pasti digosok lagi. Biar satu strand jadi bagus. Oh, gak boleh ya. Gak boleh. Jadi memang harus selective breeding kalau di sini ya. Bener-bener harus indukkan yang mana. Yang mana yang bener-bener dikeruntukkan untuk breeding. Gak boleh dia main kawin-kawin sendiri. Anak haram tidak ada di sini berarti. Gak ada anak haram guys. Kalau anak haram kan kawin sendiri gak direstui. Ini harus ada penggulunya. Nih. Wuih. Gila ini. Ini ikan perot apa discus ini? Discus. Loh. Kayak ikan perot gila. Full red melon juga. Full red melon juga habis. High body tapi. Full red melon high body. Tinggi-tinggi badannya ya. Yang itu tuh. Merah bener. Gue sih suka banget ini loh. Ternyata gak terlalu mahal ya. Nah. Harganya berapa ini bang? Sama sama di depan? Sama. Sama ya. 900 sampai 1,2. Nah. Segituan tuh. Ini pigeon juga. Pigeon ternyata ada yang merah begini. Nah. Hah. Gak percaya gue anjir. Tuh. Ih bener loh. Ini tuh gak pake lampu biar keliatan warna aslinya guys. Ternyata kalau dikasih lampu. Ini lampu gue kan putih nih. Putih kuning-kuning dikit lah. Lihat tuh. Oh my. Yah. Rusak deh lampu gue. Tolong. Tapi ini warna aslinya jadi begini. Kok dia sama lampu pun gak takut ya bang? Enggak. Ya anjir beli baru dah. Udah tinggalin aja disini dah lampunya. Tapi dia gak takut ya sama lampu ya. Sama benda asing pun dia karakternya bagus loh. Anjir lah. Untung lampu gue lebih murah daripada diskusnya. Mahal dong ini berarti. Bener mahal. Berapa ini? 4 jutaan. Oh 4 juta. Lampu kayak gak nyampe sejuta. Iya kan. Murah lah kalau itu. Ini tinggal aja lah kalau gitu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Sebelah. Sebelah. Ini kok. Ini kok. Eh. Kemana kemana. Ini yang bagus nih. Oh ini. Ini ketinggalan kita. Oh dia kuning ini bagus. Iya. Golden. Albino. Albino golden leopard. Albino golden leopard. Harganya? Harganya. Tiga setengah sampai lima. Serius? Tiga setengah sampai lima juta. Apa yang bikin dia unik dan mahal banget? Albino. Karena albinonya. Gue gak ngerti deh bedanya golden sama albino. Dimana sih? Matanya gak merah-merah amat? Kalau di. Nah lampunya kan jukain cemplung. Oh iya bener. Kalau di center. Di center main merah. Merah. Kalau di center merah. Oh gitu. Oh iya dia kayak ruby eye gitu ya. Kalau kita lihat gini ya. Kayak ada ruby nya sedikit. Wow. Tiga setengah. Tiga setengah sampai lima. Sampai lima juta. Belum ada yang punya nih. Ada sih sebagian. Ada tapi sedikit. Keren banget. Wow. Kita ke sebelah ya. Tete ini semua gede-gede semua. Gak jualan bang yang diskus yang kecil-kecil segini. Kayak burayak gitu. Di farm satunya lagi. Oh ada juga jualan. Eh ente ambil dulu curah punya. Nanti diskusnya terinspeksi dia. Nah ini nih kita masuk ke row yang belakang. Gila sih ini farm penuh terlata. 800 ekor nih. 800 ekor. 800 ekor. Dan ini silih berganti terus berjalan gitu ya. Terus. Biasa sebulan bisa ngeluarin berapa ikan. Jual berapa? Bulan kemarin 600 ekor. 600 ekor sebulan. Dengan rents harga tadi tuh. Sejuta sampai 5 juta begitu. Ada yang sampai 7 bahkan. Ada yang sampai 7. 91. Wow. Gila sebenarnya main diskus tuh enak banget ternyata ya. Maksudnya secara budidaya dan jualnya industri-nya bekerja. Flow-nya bagus gitu ya. Betul kok. Tapi harus bener-bener dicermati sih. Tapi harus bener-bener. Apa itu yang harus dicermati? Intinya lo punya uang 1 miliar, 2 miliar. Kalau gak bisa nangin diskus, abis seminggu. Hah? Pernah gak ada cerita kayak... Gue sendiri. Hah? Itu abis seminggu? Abis seminggu. Berapa ekor waktu itu? Itu dulu gue pas 5 tahun kemarin. Itu gue belanja borongan segala macem. 60 juta, 80 juta mati. Gara-gara gak tau penangannya seperti apa. Apa gejalanya sakit atau... Itu tadi, Arisan. Oh ngumpul kayak tadi, tapi gak dikasih obat. Gak tau obatnya yang cocoknya yang apa. Itu mah harus tanya ya. Nanti kalau lo punya diskus gitu, chat aja langsung ya ke Bang Goffur ya. Ini apa ini? Kalau ini Leopard. Leopard. Ini sering ya kita lihat. Torquoise ini bukan ya? Bukan. Bukan. Leopard gitu ya? Leopard. Leopard juga bagus. Gila sekarang sampai muka udah gitu-gitu loh. Kayak yang ini nih? Wow. Sampai muka ya? Ini yang bagus sampai muka begini ya? Betul. Kalau yang gak sampai muka ini kurang berarti? Kurang. Oh gitu. Wow. Ini? Ini juga? Ini sama Leopard. Ini yang fine course itu ya? Iya. LSS. Leopard snake skin. Leopard-Leopard masih oke juga harganya. Nah yang segini harga kisaran berapa Bang? 300an. 300an. Ini 300an. Lebih terjangkau. Jadi kalau mau cari yang terjangkau-terjangkau ada gak mesti yang jutaan ya? Iya betul. Sebelah sini. Sebelah sini. Ada lagi gak? Ini. Ini tapi nyetok merah-merah solid gini termasuk banyak ya di sini ya? Banyak. Kenapa merah solid ini banyak yang suka? Banyak. Peminatnya satu. Ini kan ada tulisannya. Ini BSJ. Orang Bali. Oke. Punya Om Jun. Belum diambil kebetulan. Oh dititip dulu. Oh ada yang dititip dulu bahkan di sini ya? Sistemnya gimana tuh kalau ditip? Dicosin atau dia bayar dulu? Jadi kan kita tiap hari lelang. Tiap hari lelang. Kadang orang dari luar Makan Baru, dari Bali. Kadang kan gak mungkin satu ekor terkirim ke kargo dong. Dia harus ditip seminggu atau dua minggu. Ngobolin ikan dulu, baru satu box kiri. Oh biar banyak ya. Ongkir jadi murah. Gitu tuh. Wow. Ini nih. Udah satu koloninya dia nih ya. Keren. Nih. Ini juga kecil-kecil banget. Leopard juga ini? Iya Leopard, SKV kayak gitu. Super King Viper yang belakang tuh ya? Iya. Sebenarnya apa sih bedanya Pantera sama Viper-Viper? Super King Viper, Pantera, Leopard. Apa yang paling menonjol? Jadi kalau Pantera itu banyak miss-nya kok. Ada yang jadi SKV, ada yang jadi Leopard Pantera, ada yang jadi Leopard. Oh jadi kalau Pantera-nya itu gak perfect, berubah jadi Super King Viper. Oh gitu. Jadi reject-annya Pantera. Reject-an ya bener. Sebutannya Super King Viper kayak gini. Reject-an Pantera. Apa yang kurang, kenapa dia gak masuk Pantera? Support-nya kurang halus sama botak. Botak? Oh kurang kontras warnanya. Kurang kontras, betul. Jadi dia punya support harus kontras sama garis-garisnya itu ya? Oh gitu. Tuh, ternyata ini semua dari strength yang sama. Sama. Oh gitu. Kalau ini beda dong. Ah betul. Ini apa ini? Ini turquoise. Oh ini baru turquoise. Kalau turquoise itu garis-garis gitu ya. Dia gak bulet-bulet ya. Tuh, berapa harganya? Murah ya? Murah itu 150 ribuan. Anjir, ada yang 100 ribuan juga. 150 ribu. Gede juga ini ya. Tuh. 2 inch. Terus tengah. Ini ngapain ada yang kecil gini? Ini Pantera juga nih. Pantera reject-an. Oh ini malah Pantera. Tetap disebut Pantera reject? Belong Super King Viber, belom? Belom. Belom? Ini maksud reject kan dia bodinya, body shape-nya tuh gak begitu bagus. Tapi tetap masuk Pantera. Tetap masuk Pantera. Tuh ya, keren ya. Kalau ini memang bener, totolannya tetap berasa ya. Bodi agak tinggi tapi. Oh gitu. Berapa ini kalau reject? Kemarin sih di lelang tembus 600 ribu. Kecil begini? Kecil begitu. Oh mahal ternyata. Kecil gini masih 600 ribu, 500 ribu loh. Mantap. Keren, keren, keren. Ini yang gede-gede gini juga. Nah kalau dia gede, murah tuh mutasi apa bang? Ada gak? Gede, murah. Pasti kan ada yang pengen tuh. Gede, apa yang murah? Mutasinya apa? Turkuis. Leopard. Oh itu murah tuh? Murah itu, red melon jadul. Yang gimana betulnya red melon jadul? Ada gak? Yang gak ada warnanya, susah diwarnain. Oh warnanya kayak kuning gitu ya? Orang. Orang, orang. Oh super red melon jadul, murah. Turkuis kayak gini murah, makanya 150 ribu. Kalau yang paling mahal tetap Pantera, super Pantera gitu ya. Tuh ya, makin totol-totol. Yang mahal nih, kayaknya ini mahal nih sebelah gue nih. Tiger ini ya? Tiger. Gila ini, gue paling suka nih. Salah satu yang gue suka selain merah-merah tadi. Ini gue suka banget. Karena lorengnya berasa banget ini. Tiger biasa apa gimana Bang? Tiger biasa. Tiger ya? Udah murah, masih mahal. Sekarang begitu anjlok sih, agak anjlok nih. Agak anjlok. Berapa harganya ini? 250-an. Sumpah. Jelas 50 loh, padahal gue suka banget loh. Terjangkau suka nih, kayak gini cakep banget nih. Gini, gini, nih. Ke belakang. Itu belakangnya juga cakep. Tiger. Anjlok. Paling susah tapi bikin apa Bang? Tahu nggak? Bikin itu Super Calico Eruption. Super Calico Eruption itu susah. Itu 2 tahun. Woy. Di sana, sini, sana, sini. Crossing sama ini, bersihin badannya dulu. Biar putih. Biar jadi ada kuning atau birunya, merah. Itu susah banget. Wow, wow. Terus tantangannya tuh sebenarnya mau bikin apa nantinya? Mau bikin diskus yang bentuknya kayak gimana nantinya? Kayak Super Pantera sendiri kan, ini udah booming udah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan ini masih normal, masih enak lah dijual gitu kan ya. Entah kalau misalkan banyak orang yang upgrade, pasti ngedown juga harganya. Dan ini sendiri yang Super Calico Eruption belum ada di sini. Gue nggak katakan. Maksudnya kayak bentuknya apa gitu, nggak ada impian gitu. Impiannya Mas Goffur ada nggak? Gue pengen punya diskus nih, bentuknya totalnya cuma 2 gitu. Nggak ada. Gue pengen bikin diskus nih, bentuknya kayak zebra gitu, jikjak, hitam putih. Nggak ada. Kalau nggak ada ya, tetap mengikuti pasar pada omongnya. Kayak gitu tuh, biar bisa. Wih, ini apa? White Diamond? Itu Albino Platinum. Wih, cakep ini. Albino Platinum guys. Ini juga cakep ini tuh. Murah tapi ini ya? Itu 1,5-an. 1,5-an. Normal, harganya masih terjangkau guys. Keren. Ah, ini kecil-kecil gini nggak apa ini? Ini biasa, Arisan. Oh, buat elakan itu? Nggak, Arisan keluarga lagi sakit. Oh, lagi sakit. Oh, Arisan tuh lagi sakit. Nggak mau pake ini. Basicnya apa tapi? White Butterfly. Oh, White Butterfly. Oh, tadinya bagus nih. Iya, Mercury. Dia kalau sakit gini bisa sembuh nggak bang? Bisa sih. Bisa? Bisa. Nggak harus beli baru nggak? Nggak. Bisa sembuh tapi ya? Bisa sembuh. Jadi nggak usah terangkau main diskus ya. Sebenarnya masih bisa sembuh, cuman memang agak tricky ya. Tapi nih kalau ini orang, satu aja merawat bisa segini banyak ikan. Masa Anda nggak bisa ya kan? Ini harusnya bisa. Wah, terakhir nih tank terakhir. Oh, masih ada lagi? Nggak ada. Iya, ini tank terakhir berarti ya. Belakang. Oh, ini juga pengobatan ini. Eh, nggak ya? Nggak. Yang atas nih. Ini pengobatan. Ini atas pengobatan. Ini tuh air kagak takut dolar bang? Nggak. Aman. Soalnya satu blower, satu deret. Beda angin. Satu blower, satu deret. Oh, jadi anginnya tuh yang atas-atas gitu ya. Oh, gitu. Makanya yang sakit ditaruh di atas. Yang tengah nih sehat-sehat. Tuh, waduh. Wah. Paling mahal bang? Terakhir. Ternyata jual berapa harganya di sini? Kalau paling mahal sendiri pas 2 tahun kemarin. Kan gue kemarin menang kontes 2 tahun yang kemarin. Itu di angka 25 juta sih itu doang. 25 juta! Mutasi apa itu? Super Pantera juga. Super Pantera. Super Pantera awal-awal. Gila. Discus 25 juta. Keren banget bang. Ini luar biasa ya. Jadi kalau ngelelang tiap hari apa bang? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari? Setiap hari. Jam? Jam 8 sampai jam 11 malam. Terus-terusan itu dilelang terus? Setiap hari. Di grup WA. Di grup WA. Dan nanti cari WA-nya nih di bawah sini ya. Itu keren banget itu ya. Bisa kirim kemana aja? Ke Vietnam tadi bisa tuh. Seluruh Indonesia. Ini kalau ada viewers gue orang Indo. Tapi tinggal di Amrik gitu bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Buat US citizen yang masih orang Indo. Bisa kirim ke sana ya. Bisa. Keren banget ini. Tania Fish Farm. Tania Discus. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih kok. Bang Gofur. Gimana menurut kalian? Menurut gue ini gila sih. Ini farm isi dengan diskus terbesar. Maksudnya besar-besar yang banyak banget. Yang mungkin pertama kali gue liat ini. Kecil-kecil. Gede loh ini. Mantep ya. Jangan lupa lagi komen subscribe guys. Audrey Aking of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure. Dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram. Audrey Aking of the Jungle. Dan juga TikTok. See you on the next adventure. Sub indo by broth3rmax